Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo antepelopers dimanapun kalian berada Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Disini kita akan memberikan bocoran atau alur cerita seputar sinetron kesayangan kita Yaitu suami pengganti Tetapi sebelum anda melanjutkan menonton video ini Alangkah baiknya bantu channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sinetron kesayangan kita Oke sahabat kita masuk ke topik pembahasannya Meskipun sudah tidak bersama lagi dalam ikatan pernikahan Cinta Saka untuk Ariana masih tetap sama Hal itulah yang membuat Saka tidak bisa meninggalkan Ariana sepenuhnya Sampai saat ini pun Saka masih berharap agar Ariana kembali ke pelukannya Saka pun menyadari hal itu tentu tidak mudah Sebab Ariana memiliki trauma tersendiri Karena perselingkuhan Saka dan Dita di belakangnya Sering waktu berlalu Ariana pun sudah memaafkan kesalahan Saka di masa lalu Meskipun demikian bukan berarti Ariana akan dengan mudahnya Memberikan hatinya lagi pada mantan suaminya tersebut Terlebih kehadiran Justin di saat-saat terpuruknya mengisi celah-celah rasa sakitnya Akibat kegagalan pernikahannya dengan Saka Diperebutkan oleh pria-pria tampan dalam sinetron suami pengganti Tak membuat Ariana gegabah dalam menentukan kemanakah ia akan melabuh hatinya Di tengah permasalahan kehidupan Ariana Saka masih hadir untuk mengisi hari-harinya Saka kerap menghibur dan menenangkan mantan istrinya tersebut Termasuk saat menghadapi persidangan atas permasalahan bisnis yang juga melibatkan Celine Pada kesempatan itu Saka menawarkan diri untuk menemani Ariana Ketika Ariana hendak pulang Saka malah menggodanya dengan melemparkan Gombalan-gombalan yang membuat Ariana tersipu-sipu Melihat tingkah mantan suaminya itu Aku masih balik nih Tapi aku habis sidang Kata Ariana Dilihat dari video di Instagram Balik sama aku Balikan Kodasaka Apa sih Nggak jelas banget Nyambung aja Sejak kapan kamu tukang gombal mask Kata Arin tersipu malu Aku senang lihat Sih Lihat kamu senyum Melihat kamu happy Walaupun belum bisa bikin kamu nyaman Tapi Lihat kamu senyum Saya ajarin Itu udah seneng banget Tambah Saka girang Karena situasi malam itu gerimis Saka pun menggunakan jaketnya Sebagai payung untuk menutupi kepala mereka berdua Terkehabiasan akal Saka pun kembali melancarkan aksinya Ia meminta Ariana untuk memegang pinggangnya Agar tidak terpleset Sini kamu peluk aku aja Makanya Nanti kamu kepleset Ujar Saka Seneng mukanya Seneng Cari-cari kesempatan Kata Ariana Aku bantuin kamu doang Rin Aku kan ngapa-ngapain kamu Yang peluk aku Jawab Saka Penuh alibi Kan kamu yang nyuruh tadi peluk Ucap Ariana kesal Momen tersebut Membuat para fans suami pengganti Terbawa perasaan Banyak dari mereka yang Berharap agar perasaan Yang di Sapa Arka ini Bisa kembali bersatu Dan menjalani hidup rumah Tangga bersama Memang jiwa suami pengganti Cuma ada di Cuma ada di Arka Justin sama Dinda Ajai yang terlalu berharap Tapi tetap Ariana Lebih bahagia sama Saka Komentar warga net Ariana yang digombalin penonton Yang salah tingkah Dudu-dudu Mereka ya paling bisa bikin aku Gak waras Tulis warganya Baper Kalau ada adegan-adegan Kayak gini Pick Durang Terus Nontonnya Kata warganet Selalu ada Aja Celetukan Mas Saka Yang bikin Arin Terawal Lepas gitu Tambah Warganet Justin sama Dinda Minggir dulu Ada cinta Arka Lewat Imbuh warganet Jangan lupa Saksikan terus Senonton Antepe Unggulan Suami pengganti Untuk kegemaran Kegemasan yang lainnya Antepe Loper Nah itulah Sekilas Sinopsis Suami pengganti Yang bisa kami Sampaikan Untuk malam Hari ini Kurang dan Lebihnya Kami mohon maaf Dan akhir kata Kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax